Jumlah anggota kita banyak, sehingga kita akan merasa bangga ketika kita menjadi pendekat, ternyata tidak sia-sia. Saya mengelamkan PSU Prasek, perkembangannya sangat luar biasa. Jumlah anggota kita sudah mencapai satu-satunya. Ini aspiritasi kepada-pada semuanya. Saudara-saudara juga bangga menjadi pendekat PSU Prasek, karena saudara-saudara diberkati diri, dan perpungan diri, dan hidup dengan masyarakat. Dan insya Allah, ketika saudara-saudara menerangkan dengan sebaik-baiknya, maka itu pun akan bermanfaat bagi saudara-saudara, keluarga, dan masyarakat di sekutama saudara-saudara. Saudara-saudara tidak usah berpikir, pada saat saya bisa kan saya mengeluarkan mahal, katakan 100 ribu, 200 ribu. Kalau saudara mau ikhlas, waktu itu tidak akan ada artinya dengan ilmu yang sudah saudara beliti, atau dengan keluarga yang sekian banyak yang sudah saudara beliti. Dan perguruan akan mengembalikan kepada saudara, ketika saudara mau, diantaranya ketika saudara mau, bahkan perguruan di PSU Prasek, di sana puluh kaki saudara belita, maka insya Allah, perguruan akan memberikan kehilangan kepada saudara-saudara sekalian. Itu pasti, itu pasti. Terus yang selanjutnya, perlu kami sampaikan, saudara harus bangga juga menjadi keluarga atau pendekatnya sebuah kaki saudara-saudara. Karena begitu saudara menjadi pendekatnya, saudara berjuang, dan sekarang saudara sudah memiliki rumah, yang kedua, yang keempatnya ada di latihan. Saudara bisa main latihan, saudara bisa datang di mandi pokokan, saudara bisa tidur di sana, main di sana, sepuas. Saudara bisa. Itu adalah rumah kebunan. Tidak ada perguruan lain yang berani mengatakan ke rumah kebunan. Karena apa? Karena rumah kebunan. Saya katakan bahwa rumah kebunan dari semua kota. Karena apa? Padi pokokan itu dibangun dari saudara-saudara sekalian, swadaya dari semua kota, tidak ada tanggungan dari kota.